Jelang Hari Raya Idulat Haa 2023, pernah hewan korban di Kota Jambi tersenyum bahagia. Penjualan hewan korban di momen lembaran haji tahun ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Jelang Hari Raya Idulat Haa 2023, para pembeli peternakan yang menyediakan hewan korban di Kota Jambi mulai ramai pembeli. Salah satunya, peternakan hewan korban Wodomin di Kelurahan Bagan Petik, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Permintaan hewan korban milik Wodomin mengalami peningkatan hingga 10% dari tahun sebelumnya. Meski harga yang ditawarkan berbeda dari harga tahun lalu, namun pesanan hewan korban masih tetap meningkat. Bahkan semakin mendekati Hari Raya Idulat Haa 2023, pembeli hewan korban juga semakin bertambah banyak. Selain sapi, dipertenakan Wodomin juga menyediakan hewan korban jenis kerbau dan juga kambing. Di tempat ini, terdapat ratusan ekor sapi, kerbau, dan kambing yang siap untuk menjadi hewan korban. Untuk harga sapi, Wodomin membantrolnya mulai harga Rp18 juta hingga Rp30 juta per ekor. Hal itu sesuai dengan jenis dan juga bobotnya. Begitu juga dengan kerbau, perekornya dijual Wodomin dengan harga mulai dari Rp19 hingga Rp25 juta. Sementara untuk harga kambing, di Bandrol mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per ekor. Selain dari wilayah Jambi, hewan korban di peternakan ini juga didatangkan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan juga Lampung. Alhamdulillah agak melingkat dari peternakan dari tahun kemarin. Sekarang jumlah pas tanggal 15 hari ini jumlah sampai gitu sekitar 110 gerbau, baru masuk sekitar 10 ekor. Kalau kambing, Pak? Kambing sekitar ada 50 ekor. Kalau untuk harga bagaimana, Pak? Kalau harga tahun ini agak meningkat dari tahun kemarin sesuai dengan bobotnya juga, kan? Tahun ini permintaan banyak yang bobot agak besar dari tahun kemarin. Kalau harga mulai dari harga berapa sampai harga berapa? Untuk harga kita tahun ini paling murah Rp18 juta. Yang sapi, Pak, ya? Kalau paling mahalnya, Pak? Paling mahal kita jual, mungkin saat ini ada yang Rp30 juta paling besar. Jenis apa itu, Pak? Kalau untuk yang harga Rp18 juta jenis sapi Bali, ada juga yang campur sama sapi PO. Kalau untuk gerbau, Pak, mungkin bagaimana? Untuk gerbau kita yang paling murah sekarang ini harga Rp19 juta. Rp19 juta apa ya? Paling mahalnya, Pak? Paling mahal harga Rp25 juta. Kalau kambing bagaimana, Pak? Kambing sekarang kalau sudah berjaya di permintaan, harganya di atas Rp26 juta. Rp26 juta. Rp500 juta. Sampai Rp5 juta, Pak, ya? Iya. Sejumlah pembeli hewan korban mengaku senang dan telah menjadi pelanggan setia di tempat peternakan ini. Selain sehat dan terawat, harga hewan korban di sini juga cukup bersahabat. Saya mau ke sini karena sebelum ini saya sering beli di sini. Seperti ini sapinya sehat, sudah dapat check up dari dinas peternakan kota. Tidak mengecewakan bagi peserta kurban. Harga bodomin selama ini saya beli cukup kompetitif, cukup bersaing dengan orang lain. Dan lagi harga bodomin ini syariah, gitu. Ya, ini untuk keperluan korban gitu, Pak, ya? Iya, semua keperluan korban bagi masyarakat yang membutuhkan. Rencana kita mau beli berapa ekor, ya, Pak? Tiga rencananya. Dari Kota Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.